Halo guys, I'm Zapdude Selamat datang kembali lagi, saya Gresson here dan kalian menonton channel youtube saya Oke, kali ini kita bakal belajar teknik lagi Sebenarnya ini bukan teknik Lebih ke Pada pattern yang dijadiin teknik Gimana tuh Dan ini adalah teknik yang Cukup Easy ya, kalau kalian udah bisa Dasar-dasar beatbox itu Tinggal ngelancarin doang Dan nama teknik adalah TKTK Itu ada tekniknya ya Dan sebenarnya teknik ini gampang Cuman kalian harus bisa dengan cepat gitu loh Melakukan TKTK ini Dan ya patternnya itu TKTK gitu loh Jadi patternnya TKTK cuman keluarnya beda Yang K pertama itu Keluar K keluar, terus yang K K kedua itu K ke dalam Jadi Nah dan K kedalamnya itu Kalian harus screenshot ya Bukan itu juga bisa Cuman kalau gitu tuh Bisa kalian bisa lebih apa Beatnya nanti bisa di lebih padetin Di pepet-pepetin gitu kan Dan itu doang kalian harus bisa T Terus K keluar jadi Nah itu yang pertama Terus yang kedua Kalian harus bisa belajar yang pelannya dulu Terus kalau kalian udah bisa lancar langsung Dicepitin Nah itu cuy kan easy gitu loh Karena beatbox itu easy-peasy Semua orang bisa belajar beatbox gitu Karena semua orang punya mulut Bisa ngomong Bisa Bisa gitu Hehehe Dan mungkin penerapannya di beat ya Kayak tadi ya Mungkin TKTK juga Kalau gue biasanya Buat pengantar masuk ke drop bisa Atau pengantar masuk ke BK Tepat 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 Atau bisa kalau kalian mau patah-patahin juga bisa Tepat 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 Asik Ya kan Itu easy Ya intinya Kalau kalian terus berlatih itu Pasti bisa Karena gampang Easy Gitu kan Karena cuma Ini adalah teknik dasar ya kan Apa beatnya Patternnya pattern dasar Cuman kalian harus bisa Mengelanturin mulut kalian biar bisa segitu oke mungkin segini dulu video ini kalau kalian suka boleh dikasih like-nya kalau nggak suka boleh dislike dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya biar video gua banyak ditonton sama orang Pak ya and see you next video guys don't forget to subscribe bye bye